untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar download dan install driver dengan menggunakan GeForce Experience jika kalian tidak mengetahui harus menggunakan driver versi berapa untuk VGA atau GPU Nvidia yang digunakan karena terdapat error pada driver yang sebelumnya di download yaitu terdapat pesan error grafis Nvidia driver ini tidak cocok dengan versi Windows kalian dan driver grafis Nvidia ini tidak bisa menemukan perangkat keras yang cocok khususnya jika kalian menggunakan VGA atau GPU versi MX yaitu laptop dengan kartu grafis Nvidia kalian bisa menggunakan GeForce Experience tentunya untuk bisa menggunakannya kalian harus menginstal registrasi dan login terlebih dahulu jika sudah kalian pergi ke menu driver disini dan kalian tinggal mengklik tombol download tetapi jika tidak ada kalian bisa menekan tombol cek pembaruan disini jika sudah mengecek pembaruan apakah terdapat driver yang cocok atau driver terbaru sekarang kita klik tombol download kita klik tombol download dan kita tunggu sampai proses download selesai sudah selesai download sudah selesai download sekarang kalian bebas ingin menggunakan express installation atau custom tetapi disini kita akan menggunakan custom kalian klik pilih yes kalian kembali tunggu sampai proses instalasi selesai kalian kembali tunggu sampai proses instalasi selesai disini jika driver kalian versinya terlalu lama misalkan seperti disini versi terbaru adalah versi 465.89 sedangkan versi yang sekarang adalah 461.09 kalian gunakan perform a client installation ini digunakan untuk mengembalikan semua setting nvidia ke settingan pabrik setelah itu kalian klik install dan kalian kembali tunggu sampai proses instalasi selesai tentunya sekarang disini kita sedang melakukan uninstall terjadi error dengan aplikasi OBS ketika melakukan uninstall driver yang jelas jika kalian sudah selesai melakukan instalasi driver disini pada tombol dengan titik 3 dengan keterangan more jika terjadi error kalian bisa kembali melakukan instalasi driver jika terdapat error dengan kata lain kalian bisa mengulanginya kembali dan sekarang disini kita lihat kita sekarang menggunakan driver nvidia versi berapa tentunya versi 465.89 dan sekarang kita lihat tipe driver nya di siha atau standar untuk tipe driver nya masih menggunakan tipe driver standar jadi untuk tipe driver ini sama sekali tidak diganti hanya seperti itu saja kita sedih perjalanan kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih